Nama Inara Rusli mencuat di dunia maya karena kasus perselingkuhan suaminya, Virgun. Belum selesai dengan perceraiannya, Inara Rusli sudah dikabarkan mendapatkan lamaran dari salah satu pengacara dokter di Chatli yang memiliki nama Yosef. Bukannya berkenalan lebih lanjut, Inara Rusli malah teralihkan dengan sebuah kertas yang bertuliskan Ta'aruf yuk, langsung kaget. Kalau Inara Rusli dikenalkan oleh dokter di Chatli, gimana dengan yang lain? Sekarang kita akan bahas mengenai bisnis perjodohan. Ikuti sampai habis, kita akan kupas tuntas industri perjodohan. Tapi gimana sih? Sejarah awalnya, industri perjodohan ini ternyata upaya untuk mencari jodoh sudah ada sejak tahun 1690-an. Dimana seorang pria yang berusia 30 tahun di Inggris mengiklankan melalui media cetak seperti koran, majalah, untuk mencari istri. Istri pertama ya, bukan istri kedua. Nah, pria 30 tahun ini pun mencantumkan beberapa kriteria. Termasuk usia wanita yang harus lebih muda, memiliki kekayaan sebesar 3.000 pound sterling, dan seterusnya. Di tahun 1727, seorang wanita bernama Helen Morrison juga ikut nyari jodoh. Bahkan dia rela memasang iklan di halaman Lonely Hearts dengan syarat bisa menjadi teman sehidup semati. Salut nggak sih? Dengan effortnya Mbak Helen ini, makanya cewek-cewek jangan gengsi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, lahirnya situs dating online bernama Match.com yang resmi dirilis tahun 1995. Konsepnya adalah memberikan pengguna untuk memilih kriteria yang diinginkan dari usia, gender, hobi, lokasi yang diinginkan. Nah, karena keberhasilan dalam membentuk trend dan paradigma dalam dunia industri kencan online, kesuksesan reputasinya sebagai salah satu platform terkemuka telah mengilhami kemunculan situs web dan aplikasi kencan lainnya yang kemudian mengikuti jejaknya. Salah satunya adalah OKCupid. Didirikan oleh Chris Coyne, Christian Rudders, dan Sam Yagan, dan Max Cron pada tahun 2004. Aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan platform kencan yang berbeda dengan pendekatan yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis data. Salah satu fitur unik OKCupid adalah penggunaan pertanyaan dan tes yang luas untuk membantu dalam proses pencocokan. Ketika pengguna mendaftar, mereka akan diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai preferensi, nilai-nilai, minat, kepribadian, dan seterusnya. Jawaban ini kemudian akan digunakan untuk menghasilkan skor sesuai dengan pengguna lainnya. Membantu memfasilitasi pencarian pasangan yang cocok, sehingga OKCupid sekarang menjadi platform favorit para pencari jodoh. Tapi ternyata, 2012, OKCupid ketar-ketir karena muncul aplikasi dating apps yang bernama Tinder. Gimana cara mainnya? Jika Anda tertarik, Anda bisa swipe ke kanan. Atau ke kiri, jika tidak tertarik. Jika saling tertarik, kedua pengguna akan menggesek ke kanan pada profil masing-masing. Artinya, mereka boleh memulai percakapan melalui fitur pesan dalam aplikasi. Pendekatan yang sederhana dan intuitif menjadi ciri khas Tinder dan meraih popularitas yang besar di kalangan pengguna yang lebih muda. Nah, sejak diluncurkan Tinder telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu aplikasi kencan paling populer di dunia. Aplikasi ini memiliki jangkauan global dan terus melakukan pengembangan fitur baru. Termasuk opsi untuk mencari teman baru atau bahkan memperluas pencarian di luar kepentingan mencari jodoh. Di tahun 2014, harus disusul dengan kehadiran aplikasi Bumble yang didirikan di tahun 2014 oleh Whitney Wolfhardt, seorang mantan eksekutif Tinder dengan tujuan untuk menciptakan sebuah platform yang memberdayakan wanita dalam dunia kencan online. Dalam aplikasi ini, perempuan memiliki kontrol penuh atas pengalaman kencan dengan memberikan kekuasaan untuk memulai percakapan pertama. Fitur paling terkenal di Bumble adalah Woman First. Dimana ketika ada saling tertarik antara dua pengguna, hanya wanita yang diberi waktu 24 jam untuk memulai percakapan. Jika wanita tidak memulai percakapan dalam batas waktu tersebut, maka kesempatan untuk berkomunikasi akan hilang. Di tahun 2023, industri aplikasi kencan terus berkembang dan menjadi semakin populer di seluruh dunia. Berikut beberapa perkembangan yang mungkin terjadi di industri aplikasi kencan. Jumlah pengguna aplikasi kencan terus meningkat. Lebih banyak orang yang memilih untuk menggunakan aplikasi untuk mencari pasangan yang potensial. Menggantikan metode tradisional seperti bertemu secara langsung atau mengandalkan lingkungan sosial. Berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, fitur-fitur seperti pencocokan berdasarkan kecerdasan buatan, analisis data, dan algoritma kompleks semakin umum. Teknologi kecerdasan buatan dapat membantu memperbaiki kecocokan antara pengguna dengan mempertimbangkan minat, preferensi, dan kesamaan-kesamaan lainnya. Berusaha untuk memberikan pengalaman yang lebih personal, lebih relevan bagi pengguna. Mereka seringkali menawarkan berbagai filter dan preferensi yang dapat digunakan untuk menyaring kandidat potensial sesuai dengan keinginan pengguna. Pengguna dapat menentukan kriteria seperti usia, lokasi, minat, dan nilai-nilai yang mereka cari pada pasangan potensial. Gimana dengan masalah keamanan? Masalah keamanan dan privasi menjadi perhatian utama dalam industri ini. Aplikasi kencan berusaha untuk meningkatkan pelindungan pengguna dengan menyediakan opsi seperti verifikasi identitas, filter spam, dan perlindungan data pribadi. Mereka juga berupaya untuk mengurangi resiko penipuan, pelecehan, atau perilaku yang tidak pantas melalui kebijakan dan prosedur yang ketat. Sekarang kita bahas dari sisi psikologis. Menurut riset American Psychological Association dikutip di kompas.com, menjelaskan bahwa pengguna aplikasi dating apps memiliki rasa percaya diri yang lebih rendah atau insecure terhadap diri sendiri. Bahkan pengguna aplikasi dating apps ini banyak yang mengalami masalah mental health. Karena ada pengalaman, penolakan secara terus-menerus, dan keraguan akan nilai diri. Tidak hanya itu, dikutip dari laman halodoc.com, penelitian berjudul Swipe Based Dating Application Used and Its Association with Mental Health Outcome, menyebutkan bahwa sebanyak 49% pengguna aplikasi dating mengalami gangguan mood yang juga memperburuk gejala depresi. Alhasil, industri dating apps berhasil mengubah kesepian dan insecurity seseorang menjadi peluang bisnis yang sukses. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dalam bisnis? Menurut firma Riset Ibis World Layanan Kencang, di Amerika Serikat akan menjadi bisnis 3 miliar dolar per tahun pada tahun 2018. Berkembang sejak tahun sebelumnya, kira-kira 15% orang dewasa atau sekitar 50 juta orang Amerika mengatakan bahwa mereka telah atau terus menggunakan situs web atau dating apps untuk mencari jodoh yang nggak nyangka juga ya. Sebagai contoh platform Bumble, harga sahamnya melonjak hingga 60%. Bagaimana dengan Tinder? Berdasarkan data yang dikutip di katadata.co.id, Tinder menjadi aplikasi kencang online yang paling banyak diunduh secara global di tahun lalu. 67 juta download disusul dengan platform Badu. Pendapatan Tinder mencapai 439 miliar USD meningkat 3,3% dari kuartal sebelumnya. Bahkan Tinder memiliki 10,7 juta pelanggan di kuartal 1 meningkat 17,6% dibandingkan dengan periode yang sama sebanyak 9,1 juta orang. Bahkan total pendapatan dating apps di 2016 sampai 2020 cenderung bertambah sekitar 13% dan diprediksi akan mencapai 5,7 miliar di tahun 2025. Tahun 2022, orang Indonesia telah menghabiskan pengeluaran sebesar 358 miliar untuk mencari jodoh. Naik 45% dibanding tahun sebelumnya. Ini luar biasa. Siapa yang mau masuk ke industri ini? Nah, pasti menarik ya pelajaran yang akan kita ambil dari dating apps ini. Industri dating apps memahami kebutuhan dan tantangan pengguna mereka seperti kesepian, ketidakamanan dalam hubungan, dan kesulitan mencari pasangan. Pelajaran ini mengajarkan bahwa untuk menjadi sukses dalam bisnis sangat-sangat penting untuk mengenali dan memahami kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh target pasar Anda. Dating apps yang sukses memberikan pengalaman pengguna yang positif dan memuaskan. Mereka menyediakan fitur-fitur yang membantu pengguna menemukan pasangan yang cocok, menjaga privasi, keamanan, serta memberikan saran dan dukungan yang relevan. Pelajaran ini mengajarkan pentingnya memprioritaskan pengalaman pelanggan yang baik dalam bisnis. Karena itu akan menciptakan loyalitas pelanggan dan membuat Anda berbeda dari pesaing. Dating apps juga mengadopsi teknologi terbaru, berinovasi, memperbaiki pengalaman pelanggan, meningkatkan servis mereka, menggunakan AI dan analisa data, algoritma yang canggih untuk meningkatkan keberhasilan, kesesuaian, pasangan. Pelajaran ini mengajarkan bahwa bisnis yang sukses harus terbuka dengan adopsi teknologi, harus mau berinovasi, harus tetap relevan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi benar kan? Kalau cinta itu memang tidak pernah mati dan sekarang ada industri dating apps yang membuat bisnis booming banget. Gampangnya mereka tuh bikin aplikasi kencan yang bikin hidup kita makin seru dan berwarna. Bukan cuma soal nyari jodoh, tapi juga menghasilkan uang yang tidak sedikit. Jadi dating apps ini bukan cuma wadah buat cari pasangan atau teman spesial, mereka juga jadi cerminan industri yang tumbuh pesat. Dan peluang bisnis yang tidak bisa dianggap remeh dengan teknologi canggih. Mereka bisa menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia dan memberikan kesempatan agar bisnis juga bisa berkembang. Selain itu, dating apps mencerminkan perubahan sosial budaya kita. Masyarakat sekarang lebih terbuka untuk mencari jodoh dan teman baru melalui aplikasi ini. Itu berarti ada potensi besar buat pelaku bisnis, menghadirkan solusi dan produk baru yang bisa memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Jadi jangan lewatkan peluang ini guys. Saya Tom MC Ifle. Kalau Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe. Salam pencerahan.